Intro Puji nama Tuhan Bapak-bapak sekalian, saya percaya sampai hari ini Tuhan tetap berbicara kepada kita sekalian Karena kitalah domba-dombanya, Tuhan adalah gembala yang baik Banyak yang bertanya kepada saya, Pastor, bagaimana saya bisa tahu bahwa Tuhan berbicara? Dan salah satu caranya adalah melalui feeling ataupun perasaan kita, Bapak-Ibu sekalian Ketika Tuhan berbicara, kita tahu di dalam hati kita Melampaui semua logika dan akal pikiran Bahwa itu semua berasal daripada Tuhan Yohanes pun mengerasakan demikian Ketika dia mendapatkan penglihatan-penglihatan surga di dalam kitab wahyu Maka di dalam hatinya dia tahu persis Tuhan lah yang menyatakan ini semua Di dalam wahyu 22 ayat yang ke-8 Yohanes mengaku Aku Yohanes, aku yang telah mendengar dan melihat semuanya itu Dan setelah aku mendengar dan melihatnya Aku tersungkur di depan kaki malaikat Yang telah menunjukkan semuanya itu kepada aku Untuk menyembahnya Sehingga Yohanes tahu persis bahwa segala sesuatu Yang disampaikan malaikat Tuhan Bukanlah dari si iblis Bukanlah dari perasaan dia sendiri Bukanlah dari angan-angan dan imajinasi dia Tetapi perasaan yang murni Atau yang disebut hati nurani Akan memberikan kepada kita Sebuah pengakuan murni Bahwa itu semua berasal daripada Tuhan Tapi sekalian Tuhan berbicara luar biasa bagi kita Dan hanya melalui hati nurani yang bersih sajalah Kita bisa mengetahui apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak Mari kita pertajam perasaan dan juga hati nurani kita Ketahuilah Tuhan sedang berbicara kepada Anda Amen Terima kasih telah menonton